Hai guys, tebak deh sekarang gue ada di mana? Ayo, gue kasih clue-nya ya. Depannya adalah sur, belakangnya Baya. Gue di mana? Surah Baya! Nah, di sini gue mau ketemu sama seseorang yang inspiratif banget menurut gue. Dan pastinya akan menginspirasi kalian juga. Kenapa gue pengen banget ketemu sama orang itu? Kenapa? Karena orang ini tuh punya kontribusi positif untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dan dia mendapatkan apresiasi dari Astra, satu Indonesia Awards. Karena apa? Karena mereka inspirasi negeri! Ini bener gak sih ya? Kalau dari Whatsappnya Pak Tutus sih bener alamatnya. Bentar ya, gue Whatsapp Pak Tutus lu ya. Whatsapp lu, ingat lu. Whatsapp! Oh iya kan bener? Oh dia lagi ngajar guys. Bentar lagi dia keluar. Hahai! Pak! Oh iya akhirnya Mas Melky. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak. Ya Mas Melky? Selamat sepak, saya akhirnya bisa ketemu sama tukis. Sip, kita mau jalan-jalan ke sini? Iya dong. Oke kita lihat lihat. Bentar, bentar. Pak Tutus. Gimana Mas? Dari kemarin kan saya Whatsappan. Dari saya Whatsappan Pak Tutus juga. Kok bisa sih? Bisa lah Mas Melky. Hari gini kok gak bisa. Sekarang itu Mas Melky ya, teknologi sudah canggih. Selagi kita mau berusaha, dan kita terbiasa pasti bisa lah Mas Melky. Apa yang gak bisa lagi? Mantap. Kita lihat anak-anak keliling kegiatan di sini. Ayo dong, mau dong, mau dong. Oke. Pak Tutus ceritain deh sama teman-teman saya di situ. Sebenarnya Pak Tutus itu siapa sih? Kok bisa dapat apresiasi dari Astra? Apa? Satu Indonesia Awards. Nah kok bisa Pak Tutus dapat itu? Ceritain deh. Ya, ya Mas Melky. Setelah tahun 2013 didaftarkan, baru 2015 kepanggil ke Jakarta. Setelah disurvei ke rumah, dan masuk ke 12 besar di Jakarta. Kita disana dites lagi, sharing. Alhamdulillah aku terima jadi salah satu penerima penghargaan 1 Indonesia Award tahun 2015. Bidang pendidikan, Mas Melky. Pak Tutus setiawan. Kalau mamanya dari kontribusi Bapak ya, di bidang pendidikan tadi, untuk para tunanetra, yang menerima manfaatnya sendiri siapa aja? Jadi, target atau sasaran dari kegiatan kami, Mas Melky itu adalah keluarga, keluarga terdekat dengan tunanetra. Selain itu juga masyarakat sekitar, para teman-teman mahasiswa yang kita anggap mereka adalah generasi muda, itu kita jadikan target sasaran. Lalu kita juga ada yang namanya pendampingan atau advokasi, Mas. Banyak murid kita itu, Mas, kalau masuk ke sekolah umum, tidak diterima, Mas. Ini dari Mas sebelum mendapatkan 1 Indonesia Award, sudah melakukan gebrakan-gebrakan kepada teman-teman tunanetra itu seperti ini? Betul, sejak 2003 itu, Mas. Jadi, kita bukan organisasi yang instan karena mau diajukan, lalu kita membuat kegiatan. Tidak, Mas. Kita memang niatnya berkegiatan dan kita nggak ada pamri untuk, wah ini nanti mau jadi toko inspiratif. Nggak ada seperti itu dalam pikiran kita lah, kita jalan aja. Saya paling suka ketika Pak Tuz itu mengajar, selalu memberikan penyemangat buat kami dan selalu memberikan motivasi buat kami. Yang pastinya manfaat banget dan itu menjadi inspirasi buat tunanetra yang lain dan buat masa depan kita nantinya. Sama ada satu penasaran saya, Pak. Apa itu, Mas Belgi? Kasih tau nggak ya? Kasih tau nggak? Ah, kasih tau lah. Apa itu? Saya mau belajar apa? Yang baca tulisan... Baca huruf itu tunanetra? Huruf Braille? Braille, Braille. Saya mau belajar huruf Braille, penasaran sedikit aja biar sekedar tau. Di rumah aja, biar lebih relax lah. Kalau rumah yang Mas tutupnya mana ya? Itu di depan itu, ada kerinjeng-kerinjengnya itu. Dabunya kerinjeng-kerinjeng. Nanti kamu belajar mesin tik Braille ya, Pak. Hai guys. Kalian pasti penasaran kan mesin apa ini? Ini untuk mempelajari yang namanya... Apa, Pak? Braille? Braille, Braille. Braille itu nama ayam. Jangan mau komen saya loh, Pak. Ini YouTube saya loh. Eh, ya makanya. Oh, excellent. Braille. Benar? Betul. Braille. Ini jadi mesin untuk membuat tulisan Braille. Mesin ketiknya. Betul, mesin ketiknya, Pak. Kalau saya mau beli harganya berapa nih? Saya siapa tau bisa mempelajari. Sekarang harganya sekitar 18-20 juta. Oh, nggak jadi deh. Nggak jadi ya. Beneran-beneran segitu? Iya. Karena memang dia produk impor. Kalau ini apa nih? Ini alat, Pak? Garisan? Nah, kalau itu tadi. Ini bukan garisan ini, Pak. Kalau di rumah saya, Garisan. Ini namanya cetak Braille juga. Tapi yang sederhana. Kalau istilahnya anak awas ya. Ini ballpennya lah intinya. Ballpen sama cetakannya. Namanya riglet. Riglet? Riglet. Harganya berapa kalau beli? Kalau ini harganya cuma murah. 40 sudah dapat. Kok bisa saya beli banyak? Iya, ini dipakai untuk anak-anak ya ini memang. Keseharian mereka yang familiar pakai yang namanya riglet ini. Coba kita belajar apa dulu nih? Riglet. Riglet. Pengenalan riglet dulu nih, Mas Melky. Riglet ini terdiri dari 4 baris, Mas Melky. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini, guys, ada pentol-pentolnya lagi nih. Kalau kita pengenalan abjad dulu, Mas. Untuk menulis huruf A, maka kita cukup mencoblos titik 1. Oke, kita tulis satu barang-barang. Oke, itu namanya titik A. Kalau B, kita kosongin satu baris lagi. Titik 1, 2. Saya bunyi. 1, 2. Itu B. Pindah kotak lagi. Kalau C, 1, 4. Ya, bolong, guys. Bolong. Coba kita buka. Untuk bacanya harus kita buka. Coba. Nah, inilah hasilnya huruf Raya. Coba. Jadi, nggak. Yang pertama ini huruf A, ya? Huruf A. A itu cuma titik 1. Iya. Titik 2 adalah B. Bukan seperti itu. Jadi, kita pengkodan. Jadi, kalau A itu titik 1. B, 1, 2. Kalau C bukan 1, 2, 3. Tapi 1, 4. 1, 4. Kalau D, 1, 4, 5. Jadi, harus dihafalkan memang. Oh, gitu. Jadi, itu semua intinya, guys. Ini itu semua dengan menghafal. Seperti kita menghafal bentuk A, menghafal bentuk B. Kalau ini menghafal dan merasakan. Meraba. Meraba. Meraba itu, Pak. Enak. Belum tentu. Belum tentu apa dulu yang diraba. Kalau lelep, itu mau dipatil. Pak, kalau ini kan dengan cara manualnya. Iya. Kalau mesin titik. Sekarang kalau kita mau ngetik A, cukup kita tekan tombol 1. Tengah. Ini. Nah, maka dia akan jadi A. Dan ini, bentuknya langsung timbulnya di atas, bukan di bawah. Jadi, bisa langsung diraba. Oh, langsung bisa diraba. Ini, bisa langsung keluar di atas. Kalau sudah cepat, bisa cepat kita. Bapak pasti tadi nulis Melky, ya? Iya, kok tahu. Benar, guys. Nah, Rahel sama Mas Iqbal coba tulis nama. Nama Om Melky. Pakai I. Iya. Coba Om Melky baca. Benar apa salah? Benar apa salah ya? Kamu cepat-cepat doang. Pak, iya, iya, dia pakai I. Tadi dia pengen nulis pakai I, tapi nggak jadi. Iya, benar, benar, benar. Pak, kalau Pak Mary komputer seperti ini juga? Tidak. Kalau komputer kita akan pakai tombol biasa. Betul. Pak, ini by the way, ini anaknya yang kecil. Ini anaknya yang kecil. Yang ini mah, Jidak. Salim dulu. Oh, ibu. Saya mau ibu, ibu. Dari Jakarta. Salim dulu. Jidak. Ini siapa namanya? Ini siapa namanya? Ini siapa namanya? Sama namanya? Oh, Jidak. Nomor 21 berarti dia. Jidak. Jidak. Tiga tahun setengah. Oke, anak saya juga namanya Lamit. Wah, berarti pas ini. Pas, jangan-jangan kita jodoh. Ya, jodoh. Kalau gitu, saya pamit dulu, Pak. Iya, oke, Mas Melky. Selamat jalan. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Lain waktu kita ketemu lagi, Mas Melky. Insya Allah, Pak. Siap. Ibu. Makasih. Tapi yang mengganggu waktunya. Iya, tidak. Salim sama Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Iya. Suatu hal yang patut menjadi kebanggaan adalah ketika seseorang memutuskan untuk menjadi dirinya sendiri. Hidup itu gak seperti buku, guys. Yang kita bisa mengulang halaman pertama kapanpun kita mau. Pertemuan dengan Pak Tutus membuatku jadi semakin yakin kalau kita semua bisa jadi inspirasi untuk orang lain menjadi orang yang punya cara sendiri untuk membawa perubahan lebih baik kepada lingkungan sekitar. Kalau kita belum bisa melakukan hal-hal yang hebat, lakukanlah hal-hal kecil dengan cara yang hebat. Hari ini, gue jadi belajar dan bertekad untuk terus menjalani hidup agar bisa menginspirasi orang lain. Menginspirasi Indonesia. Seperti Astra. Gue ingin mengambil bagian dari sebuah inspirasi besar yang menggerakkan negeri ini. Seperti Pak Tutus, karena mereka inspirasi negeri! Terima kasih. Selamat menikmati.